Intro Di antara sekian banyak peristiwa orang hilang yang belum bisa diungkap hingga saat ini, misteri hilangnya anak mantan wakil presiden Amerika di Papua adalah salah satu kasus orang hilang yang paling menyita perhatian dunia khususnya di era 1960-an Michael Clark Rockefeller yang lahir pada tahun 1938 adalah putra dari Nelson Rockefeller seorang jutawan sekaligus mantan wakil presiden Amerika Serikat meskipun terlahir dengan berkelimpahan materi namun Michael memiliki jiwa petualang yang kental sehingga ia sangat menyukai alam yang menantang selain berjiwa petualang, Michael juga sangat memiliki ketertarikan dengan beragam hal yang terkait dengan seni khususnya yang ada hubungannya dengan seni primitif yang banyak ditemukan di daerah-daerah terpencil oleh sebab itu tidak mengherankan jika pada tahun 1961 usai dinyatakan lulus dari sarjana di usia 23 tahun dari Universitas Harvard Michael langsung memutuskan untuk mewujudkan mimpinya pergi berpetualang ke daerah eksotis di Papua awalnya ekspedisi yang dilakukan oleh Michael ini bertujuan mempelajari suku Dani yang tinggal di pedalaman Papua namun setelah Michael kembali ke Amerika ia ingin melanjutkan petualangannya di tanah Papua dan kali ini ekspedisi yang dilakukannya lebih berbahaya dari ekspedisi yang pertama sebab suku primitif yang didatanginya bukan lagi suku yang dikenal sebagai suku yang cinta damai seperti suku Dani melainkan suku Asmat yang merupakan suku prajurit yang bahkan juga dikenal sebagai suku ganas dan diakini masih melakukan praktik kanibalisme singkat cerita pada 17 November 1961 nasib naas akhirnya menimpa Michael Rockefeller karena saat ia bersama Rain Weising dan dua orang pemandu lokal sedang melintasi sungai menggunakan perahu kecil untuk mengumpulkan ukiran kayu suku Asmat perahu yang ditumpanginya itu terbalik karena hantaman ombak besar sebab pada saat itu mereka memang sedang melintasi sungai yang dekat dengan muara yang berhadapan dengan Laut Arafura saat terombang ambing bersama perahu terbalik itu dua pemandu wisata yang bersama dengan Michael dan Rain tersebut meminta izin untuk mencari bantuan dan meminta kepada kedua orang asal Amerika tersebut untuk bertahan di tempat itu lalu tepat sehari setelahnya Michael dan Rain semakin jauh terbawa keluar ke arah Laut Arafura bahkan jaraknya sudah mencapai 12 mil jauhnya dari garis pantai menunggu suatu hal yang tidak pasti tentu selain membosankan juga menimbulkan rasa khawatir yang sangat dalam jadi mungkin itulah yang membuat Michael memutuskan untuk nekat berenang hingga sampai ke pantai hanya dengan bantuan beberapa jerigan bahan bakar yang diikatkan ke pinggangnya agar berfungsi sebagai pelampung nah menurut Wesink yang memutuskan untuk dia menunggu bala bantuan mengatakan bahwa itulah saat terakhir ia melihat Michael Rockefeller dan hingga kini nasib pemuda berkacamata itu masih menjadi sebuah misteri mengingat bahwa pemuda yang hilang ini merupakan putra dari mantan wakil presiden Amerika Serikat maka tak mengherankan jika kemudian dilakukan pencarian besar-besaran bahkan bisa disebut sebagai misi pencarian yang fenomenal bayangkan saja demi mencari Michael Rockefeller segala upaya dilakukan mulai dari pencarian darat, laut hingga udara selain itu pihak orang tua dari Michael bahkan memutuskan menyewa pesawat Boeing 707 untuk mengerahkan ribuan tentara yang sudah berpengalaman dan terlatih masuk ke dalam hutan dari tahun ke tahun hingga saat ini masih belum jelas apakah Michael sudah tewas atau masih hidup hanya saja pada tahun 1964 tersiar kabar bahwa secara resmi pemerintah Amerika Serikat telah memberikan konfirmasi yang menyatakan bahwa sudah meninggal meskipun jasadnya belum diketahui keberadaannya spekulasi pertama yang muncul adalah Michael menjadi korban dari buaya sungai yang lapar sebab diketahui bahwa sungai di Papua itu memang dihuni oleh banyak buaya apalagi jika memungkinkan Michael mengalami kelelahan ketika berenang menyusuri aliran sungai sehingga ia menjadi mangsa yang muda untuk dijadikan santapan buaya ada juga spekulasi lain yang tidak kalah mencengangkan yaitu Michael dibunuh oleh suku di Papua dan dijadikan sebagai bahan untuk menjalankan praktek kanibalisme hanya saja spekulasi yang berkaitan dengan kanibalisme itu mendapatkan bantahan keras dari sejumlah ahli sebab menurut mereka yang pada saat itu banyak suku Papua yang sangat menghormati orang kulit putih dan bahkan ada yang menganggap orang barat itu seperti dewa sehingga sangat kecil kemungkinannya jika ada suku di Papua yang mengorbankan Michael dalam praktek kanibalisme meskipun sudah pernah dikabarkan meninggal namun masih banyak orang yang meyakini bahwa Michael Rockefeller masih hidup apalagi dalam sebuah film dokumenter terekam ada sosok misterius berkulit putih yang hidup bersama dengan suku Papua di daerah pedalaman Papua sosok yang terekam dalam film dokumenter itu terlihat cukup jelas berkulit putih dan bercenggot tembal sehingga spekulasi kembali bermunculan menyebut Michael sebenarnya belum tewas karena mengingat bahwa sangat jarang ada orang Papua yang bercenggot namun banyak pula orang yang meragukan adanya sosok berkulit putih yang terekam di film dokumenter itu adalah Michael Rockefeller yang hilang tanpa jejak sejak tahun 1961 hal tersebut disebabkan karena di Papua juga ada orang berkulit putih yang disebabkan kekurangan pigment atau yang lebih dikenal dengan sebutan albino itulah segelintir kisah tentang hilangnya putra dari mantan wakil Presiden Amerika Serikat yang hingga kini masih menjadi misteri dan masih menjadi perdebatan banyak orang bagaimana menurut Anda?